Taukah kalian kalau AMD Ryzen 5000 seri mobile di laptop dengan nama seri yang ada tambahan U dibelakangnya itu ada yang generasi AMD Ryzen Zen 2 dan AMD Ryzen Zen 3. Misalnya AMD Ryzen 7 5700U itu merupakan AMD Ryzen Zen 2 dengan nama kode Luzian dan kalau AMD Ryzen 7 5800U itu merupakan AMD Ryzen Zen 3 dengan nama kode ZZN. Setelahkan AMD Ryzen 5000 seri mobile dengan tambahan H itu semuanya adalah AMD Ryzen Zen 3 dengan nama kode ZZN. Dan rata-rata performa untuk EPC dari AMD Ryzen Zen 3 seri lebih baik 17% dibanding dengan AMD Ryzen Zen 2. Nah di sami saya ini ada sebuah laptop gaming dari MSI yang sudah sekenagai dengan processor AMD Ryzen Zen 3. Kira-kira bagaimana performa laptop gaming dari MSI yang satu ini? Lentop gaming dari MSI yang satu ini serinya Bravo 15P5DD. Dengan spesifikasinya untuk CPU menggunakan AMD Ryzen Zen 3 yaitu AMD Ryzen 7 5800H yang mempunyai 8 core dan 16 straight. Dan base clock 3.8GHz, boost clock up to 4.4GHz dan untuk TDP dari Ryzen 7 5800H ini 45W. Untuk GPU-nya menggunakan radian RX 5500M dengan VRAM 4GB GDDR6. Untuk GPU clock RX 5500M di MSI Bravo 15P5DD ini di 1181MHz dan boost clock 1445MHz. Untuk stream processor RX 5500M berjumlah 1408 stream processor. Kalau dari spesifikasi RX 5500M mobile ini untuk performanya masih diatas Nvidia GTX 1650 mobile. Dan untuk konsumsi wide-nya juga lebih hemat daya dibanding GTX 1650 karena sudah menggunakan arsitektur RDNA dengan fabrikasi 7nm. MSI Bravo 15P5DD ini untuk form factor dan dimensinya sama persis seperti laptop game MSI yang lain yang pernah saya bahas yaitu MSI Katana GF66. Mulai dari jumlah layout keyboard, bentuk sudut-sudutnya, dimensi dan beratnya itu semua sama. Yang berbeda hanya dari bentuk desain, dari cover sisi belakang layar, kalau di Katana GF66 bagian cover layarnya bolos tanpa ada tekstur yang timbul. Hanya ada logo MSI Gaming di bagian cover belakang layar. Kalau di Bravo 15P5DD ini untuk cover layarnya dibuat garis-garis yang ada tekstur sayap dan terdapat logo Thunderbird di bagian tengah yang agak keatas. Bentuk bagian bawah cover layar juga masih sama persis seperti seri GF66 yang terdapat dua buah lubang sirkulasi udara untuk pembuangan panas yang bentuknya dibuat dengan aksen segitiga. Untuk overall desain di Bravo 15P5DD ini sama persis seperti di seri GF66 yang pernah saya bahas sebelumnya. Disini MSI masih mengedepankan desain laptop gaming yang keren tapi masih kelihatan low profile dan simple. Untuk pemilihan material MSI juga masih menggunakan material berbahan polikarbonat yang tebal di hampir semua bagian mulai dari cover layar, top panel dan bottom panel itu tebal dan solid. Untuk ensel juga seperti di laptop gaming terbaru MSI saat ini, enselnya itu sudah dibuat kokoh, solid dan untuk membuka cover layar bisa dilakukan dengan satu tangan yang rasanya saat dibuka itu enteng dan sedikit effortless untuk membukanya. Untuk layarnya ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat seperti di seri GF66. Untuk layar di Bravo 15P5DD ini berukuran 15,6 inch dengan panel IPS berisolusi Full HD 1920 x 1080, mempunyai refresh rate 144Hz dan sudah support AMD Freezing. Untuk color gamut di layar yang digunakan di Bravo 15 ini, sebenarnya MSI tidak secara jelas menjelaskan spesifikasi lengkap color gamut di panel layarnya ini. Tapi dari sumber terpercaya yang saya dapat, tentunya setelah diukur dengan X-ray, untuk panel layarnya ini memiliki brightness 287 nit, gamut coverage 62,4%, gamut volume 63,3% dan delta E2000 maksimal 1.01. Untuk kebutuhan produktivitas semisal untuk editing video masih kurang mumpuni tapi masih cukup wajar mengingat peruntukan laptop ini yang lebih diperuntukkan untuk kebutuhan gaming. Dan untuk refresh rate panel layarnya juga performanya masih sama dengan seri GF66, di refresh rate 144Hz nya itu masih nyaman untuk bermain game-game dengan genre fps. Untuk port-port di seri Bravo 15B 5DD ini juga masih sama persis seperti di seri GF66. Di bagian samping kanan terdapat AC45 port, HDMI port, USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, audio combo check dan ada LED indikator baterai. Di sebelah kanan juga masih sama untuk port-nya, ada port USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A dan port untuk DC-in. Keyboardnya juga masih sama seperti di seri GF66 dengan LED backlit berwarna merah, dengan layout yang sama persis juga yaitu menggunakan keyboard dengan penambahan numpad yang kecil di bagian kanan. Tapi untuk fill keyboardnya ini dengan seri GF66 berbeda, di Bravo 15 ini fill keyboardnya lebih berat dan lebih jalan dari GF66. Untuk menu pengaturan di tombol F5C-nya pun masih sama seperti di seri GF66, seperti tombol F1-F3 itu untuk mengatur volume, F4 untuk on-off trackpad, F5 untuk on-off microphone, F6 untuk on-off webcam, F7 untuk shortcut mode penggunaan, F8 untuk mengatur nyala LED backlit, F9 dan F10 untuk mengatur kecerahan layar, dan F11 untuk memproyeksikan layar. Untuk tombol pengaturan selain terdapat di raw tombol F, pengaturan lain juga terdapat di tombol arrow, yang lagi-lagi sama seperti di pengaturan di seri GF66. Di tombol arrow up itu untuk boost fan secara instan yang pengaktifannya dengan kombinasi tombol Fn. Terus di tombol arrow left untuk multimedia, arrow down untuk mengaktifkan fitur crosshair di saat bermain game, dan arrow left untuk on-off layer. Untuk performa cooling MSI Bravo 15B 5DD ini mantap banget, karena seperti laptop gaming MSI terbaru saat ini, untuk sistem coolingnya sudah menggunakan sistem cooling terbaru saat ini, yaitu Cooler Boost 5. Berbeda dengan seri GF66 yang hanya menggunakan 4 buah headpipe, di Bravo 15 ini untuk headpipe yang digunakan berjumlah 6 buah headpipe, dan 2 buah fan yang masing-masing untuk mendirikan CPU dan GPU. Dan konfigurasi 1 fan dengan 4 buah headpipe untuk mendirikan CPU 2 headpipe, dan 2 lagi untuk GPU. Dan 1 fan lagi dengan 2 buah headpipe untuk mendirikan GPU dan MOSFET VRM. Untuk suara fan nya sendiri saat di kondisi load 100% cukup keras, tapi menurut saya masih dalam batas wajar. Di sisi upgrade dibanding GF66, ada yang dihilangkan di seri Bravo 15B 5DD ini, yaitu slot untuk koneksi SATA yang biasanya untuk penambahan media storage. Jadi kalau mau di upgrade untuk storage nya ini harus diganti ke kapasitas yang lebih besar. Untuk M.2 NVMe bawaan di Bravo 15 ini kapasitasnya 512GB, sudah NVMe Gen3 dan mereknya Kingstone yang seri OM8PCB3512F AI1. Untuk speed read dan write nya bisa dibilang biasa saja karena untuk speed write nya di bawah 1000 Mbps. Padahal di GF66 yang pernah saya bahas sebelumnya itu, speed write dari M.2 NVMe Kingstone seri ini bisa di atas 1000 Mbps. Terus untuk RAM, menggunakan RAM DDR4 dari Samsung dengan kapasitas 8GB single channel dengan speed 3200MHz. Dan untuk opsi update RAM tentu masih bisa dilakukan karena masih tersedia 1 buah slot RAM lagi. Untuk ketahanan baterai di Bravo 15B 5DD ini masih sama seperti di seri GF66, karena kapasitas baterai yang digunakan sama yaitu sebesar 53,5Wh. Di pengalaman penggunaan saya untuk mengetik dan entertainment, baterai nya mampu bertahan lebih dari 6 jam. Kalau digunakan untuk melakukan kegiatan produktivitas semisal editing video bertahan kurang lebih 4 jam. Dan kalau untuk gaming bertahan kurang dari 2 jam. Seperti di laptop gaming MSI yang lain saat ini, di Bravo 15 ini juga sudah terinstall sebuah software Nahemic untuk setting beberapa sound skenario seperti untuk skenario gaming, musik, dan movie. Dan untuk kualitas suara dari speaker di Bravo 15 ini menurut saya juga masih seperti speaker di GF66. Speaker nya itu cukupan untuk sebuah laptop gaming entry level, kualitas suaranya itu terdengar keras, jelas, dan tidak pecah. I will carry you home when you gotta let go. I need you to know, I will carry you home. I will carry you home. I will carry you home. Selain software Nahimic, di paket penjualan MSI Bravo 15B 5DD ini juga sudah input Windows 10 versi Home dan sebuah DAI Backpack. Untuk performa dari CPU-NB Ryzen 7 5800H sendiri yang merupakan seri tertinggi di Ryzen 7 5000 Series Mobile, di bawahnya Ryzen 9 5900HS, di pengetesan benchmark di Zenbench R20, di kondisi settingan harian atau daya di 45W, skor yang didapat untuk single core-nya 556 dan untuk skor multi core-nya 4402. Desain Bench R23 dengan settingan yang sama di 45W, skor single core-nya didapat 1430 dan multi core-nya 1299. Di 3DMark Time Spy mendapatkan skor 4246, dengan grafik skor mendapatkan skor 3940 dan CPU skor 7601. Di 3DMark Firestack mendapatkan skor 10.537, dengan grafik skor 11.630, fisik 22.716 dan kombinat skor 4.201. Di pengetesan beberapa game dengan settingan rata-rata high dan berjalan di refresh rate 144Hz, hasilnya cukup mengesankan karena rata-rata fps yang saya dapatkan di atas 60fps. Bahkan beberapa game eksport seperti Apex Legends, PUBG Steam, Fortnite dan FIFA 2021, fps yang didapat rata-rata bisa di atas 100fps. Untuk editing video di Adobe Premiere Pro CC 2021, di-voted video 4K 30fps, dengan bitrate per video rata-rata di 50an MB dan saat untuk color grading di adjustment layer, masih cukup nyaman biarpun di preview setengah atau full sekalipun. Tidak terasa ngelag karena sudah ditanagai grafik kartu Radian RX 5500M yang mempunyai stream prosesor yang berjumlah 1.408 stream prosesor, dan saat digunakan untuk merender video di resolusi 4K 30fps, dengan durasi 10 menitan waktu yang dibutuhkan sekitar 19 menitan saja. MSI Bravo 15B 5DD ini di ofasial resmi MSI di Tokopedia dibanderol dengan harga Rp 15.499.000. Di harga segini, MSI Bravo 15B 5DD ini bisa dibilang termurah dibanding merek lain yang menggunakan spesifikasi yang hampir sama. Dan untuk link pembelian dari MSI Bravo 15B 5DD ini, saya sertakan di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.